Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Kali ini kita kedatangan sebuah handphone yang cukup heboh akhir-akhir ini, yakni Realme 2 Pro yang versi 8128. Di video sebelumnya, saya menganboxing HP ini, so buat kalian yang belum tonton video unboxing-nya, silahkan cek link di kanan atas. Ya, Realme 2 Pro. Handphone ini heboh karena menawarkan spek yang sangat tinggi untuk harganya. Dengan harga 3,7 juta, kalian bisa mendapatkan sebuah handphone dengan daleman yang sangat bagus, desain yang cakep, dan tentu kamera yang ciamik punya. Kita mulai aja bahas dari nilai jual yang pertama untuk HP ini, yaitu dalemannya. Realme 2 Pro dibekali dengan SoC Snapdragon 660 revisi terakhir yang sudah support AI Engine. SoC ini menggunakan CPU 8-core Cryo 260 dan GPU-nya Adreno 512. Ada 3 varian memori yang bisa kita pilih, 464, 664, dan 8128. Kesemua varian tersebut hadir dengan harga yang sangat terjangkau. Tidak lupa, storage dari HP ini sudah mendukung teknologi UFS 2.1, yang mempunyai kecepatan baca tulis yang jauh lebih cepat dibanding storage yang masih pakai UFS 2.0 atau eMMC. Tak hanya dapur pacunya saja, Realme 2 Pro ini punya bodi yang cakep banget. Bagian belakangnya ini mirip sekali dengan kaca, walau ternyata hanya terbuat dari plastik. Ada 3 pilihan warna yang cakep-cakep untuk Realme 2 Pro ini, dan unit yang saya pegang ini kebetulan dapat yang warna Black Sea. Warna hitamnya ini kalau di tempat terang, ada sedikit muncul warna abu-abunya. Terus yang saya suka lagi, bagian pinggir-pinggirnya ini, walau pakai bahan plastik, tapi feelnya mirip sekali dengan bahan metal. Terlihat tebal dan kokoh. Di bagian samping kirinya, ada dual SIM card, plus slot microSD dedicated, dan tombol volume. Wih, kebayang ya, sudah pakai 128GB storage, masih dikasih lagi untuk slot microSD-nya. Lalu di bagian atas ada lubang kecil untuk microphone, di bagian samping kanan ada tombol power, di bagian bawah ada audio jack 3.5mm, lubang microphone, charging port, dan speaker. Selain cantik pada bagian belakang, HP ini juga nggak kalah cantik pada bagian depannya. Layarnya ini berukuran 6,3 inci dengan resolusi 1080x2340 pixel, dan memiliki screen to body ratio-nya di atas 90%. Wah, cakep banget asli, apalagi notch-nya ini yang berbentuk seperti waterdrop gitu, atau Realme menyebutnya dengan istilah do-drop notch. Walau ukurannya minimalis, tapi di notch-nya ini ada kamera depan, proximity sensor, dan earpiece. Layarnya ini sudah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 3, dan secara pabrikan dilapisi lagi oleh screen protector. Cuma sayang screen protector-nya ini bikin layar jadi terlalu glossy dan bikin redup, sehingga agak mengganggu ketika dipakai di bawah terik matahari. Selain itu, screen protector-nya ini agak mudah gores. Saya sih prefer screen protector-nya ini disertakan saja pada box-nya, tidak usah langsung dipasang seperti ini. Namun overall tampilan layarnya ini sudah cukup oke, bisa menghasilkan gambar yang jernih dan tajam. Lalu untuk sensor sidik jarinya, tak usah diragukan lagi, sudah sangat cepat dan akurat, begitu pula dengan face unlock-nya. Bobot HP ini juga terbilang ringan untuk ukurannya, sekitar 174 gram atau sekitar 7 gram lebih enteng dibandingkan dengan Xiaomi Redmi Note 5 milik saya. Nah yang berikutnya, kita coba tes main game. Namun sebelum main game, jangan lupa untuk aktifkan mode gaming dari Game Space, supaya pengalaman gaming kita makin maksimal. Di game PUBG Mobile, HP ini bisa jalan di settingan Graphic HD, Frame Rate High, dan Anti-Alias Enable. Dan ketika saya mainkan, wow, Realme 2 Pro benar-benar bisa memberikan pengalaman gaming yang mantep banget di PUBG Mobile ini. Smooth banget, grafisnya juga bagus. Dan di game ini, bisa dikatakan 99% lag-free, alias nggak ngelag. Pas naik mobil juga sangat smooth, lancar jaya berasa main game racing saking smooth-nya. Kemudian di game Asphalt 9, juga nggak usah ditanya lagi, benar-benar tanpa lag sama sekali, berjalan lancar di settingan grafis high quality. Setelah main game selama 1 jam, saya tes suhu permukaan HP ini ketika game masih berjalan. Overall, permukaan bodinya ini kerasa anget. Bagian terpanas hanya ada di satu lokasi saja, yakni di dekat fingerprint sensor yang mencapai 45 derajat Celcius. Untuk urusan baterai, selama kegiatan sehari-hari ala saya, HP ini selalu tembus pemakaian selama 24 jam, alias seharian penuh dengan termasuk waktu tidur selama 7 jam. Pemakaian ini tidak termasuk gaming ya, namun saya coba full gaming non-stop selama sejam, baterai HP ini turun 20% dari 100% ke 80% dengan tingkat kecerahan layar paling tinggi. Lalu untuk waktu mengecas, dari 2% ke 100% bisa memakan waktu sekitar 2 jam 20 menit. Sebenarnya pengisian baterai sudah sampai 90% selama 1,5 jam. Dari 90% ke 100% yang sangat memakan waktu bisa sampai 50 menit. Untuk urusan UI, Realme 2 Pro menggunakan ColorOS yang sudah support Android Oreo 8.1. Tampilan UI Realme 2 Pro ini mirip dengan tampilannya HP Oppo, di mana saya pribadi sih agak kurang suka, terutama di bagian settingannya yang agak kurang familiar. Nah, yang terakhir mau kita bahas adalah kameranya nih. Dan kamera Realme 2 Pro ini merupakan salah satu nilai jual utama dari HP ini. Kualitas kamera belakangnya ini saya sangat suka. Menurut saya, keunggulan kamera belakangnya ini terletak pada kemampuannya untuk mengambil gambar di kondisi low light. Untuk mode bokehnya, pada saat pengambilan gambar terasa agak berantakan dan susah mencari fokus. Namun ternyata kalau dilihat hasil jadinya sih mantep, rapi dan mulus. Oh iya, Realme 2 Pro ini ada mode 2x zoom lho, kayak di iPhone 7 ke atas. Namun nampaknya 2x zoomnya ini sepertinya digital zoom, bukan optikal. Tapi hasilnya tetap bagus kok. Nah, beda dengan kamera depannya, saya sih ngerasa kamera depannya ini standar-standar aja. Tidak ada yang istimewa. Saya juga sering kesulitan mengambil selfie yang bagus dengan mode bokeh. Halo guys, ini kualitas video kameranya Realme 2 Pro. Gagaimana menurut kalian? Saya jalan agak cepat nih. Oke teman-teman, ini adalah video kamera belakang Realme 2 Pro. Dia pakai resolusi 4K. Cuma kalau pakai resolusi 4K, dia nggak ada ice-nya ya, teman-teman. Kita pakai buat jalan. Halo semuanya, ini adalah kamera depan, video kameranya untuk Realme 2 Pro. Dan saya lagi sama teman-teman reviewer handphone yang lain. Yang kalian kenal, itu ada Abang Cuncien Live. Ada Kang Randy, ada Gonteng-ganti HP juga di sini. Gimana suaranya teman-teman? Ya teman-teman, ini kita coba videonya ya. Di videonya kamera depannya ini sih nggak ada pilihan untuk HDR mode on. Tapi walaupun nggak pakai mode HDR, menurut saya gambarnya bagus ya. Oke teman-teman, Realme 2 Pro terutama yang versi 8128 ini hadir mengebrak pasar dengan berbagai keunggulannya. Punya daleman yang bagus di kelasnya, desain yang mantap, dan kualitas kamera belakang yang menurut saya sangat baik. Nah, kalau menurut kalian gimana? Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar ya. Demikian review singkat kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel 11 Hardware, dan follow Instagram kami di at 11.hardware. Sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.